Intro Sukses dan tengah naik daun Uniknya tak banyak yang tahu jika pesinetron Angga Putra memiliki kisah kehidupan yang mengejutkan Lewat keistengan dua sahabatnya, Zul dan Billy Yang coba mengerjai Angga dengan quiz rapid question alias pertanyaan jawab cepat Terkewak setumpuk jawaban mengejutkan Angga Diawali dengan pertanyaan tentang cita-cita Angga Putra Yang awalnya konon ingin menjadi pemain sepak bola profesional Tapi kini telah berubah Assalamualaikum Pak Haji Halo Halo Kangen kesama gue Siapa? Siapa? Kenalin Kenalin Satu jari hari dulu besok dua Buno Mars Gue Adon Jordan Muka lu gak enak Harus jawab 12 pertanyaan dari kita dan harus dijawab dengan cepat, singkat, dan pacar Nama game game ini adalah Rapid Question Jadi persepak bola handel atau jadi artis? Jadi artis deh Jadi artis karena udah kerjaan ya Tandu lo hobi bola kan? Hobi sama cita-cita beda buat gue ya Kalo bola, hobi, cita-cita mungkin di entertain kali ya Dan menunjukkan Dalam peran sinetron Anak Langit Angga boleh saja mahir memerankan sosok Jailani Yang konyol jauh dari kesan serius Tapi tak banyak yang tahu Jika Angga memendam cita-cita untuk serius Menjadi seorang sutradara Bahkan diam-diam Angga mengidolakan aktor senior Dedini Suar Tidak hanya sukses menjadi aktor Tapi juga sutradara Impian terpendam gue yang gak semua orang tahu adalah Menjadi seorang director Tapi bener-bener Jadi Ian Angga ini termasuk guru acting kita di lo Jadi gini Jadi kita berdua itu punya satu plot lebih Akhirnya itu gak gara dia Gara-gara-gara Gara-gara gini nih Lagi jam-jam segang kita lagi kayak gini-gini nih Eh Lo, lo, lo Lo kalo ngambil gambarnya kayak gini ya disini ya nih Disini nih Enggul kayak gini nih Enggul kayak gini nih Gue pengen seperti Pak Haji Dedini Suar Direktur sekaligus aktor Ini kan cita-cita ya Tapi janji dong kita jadi pemeran utama Iya pemeran utama yang ditabrak mobil dulu Itu bukan pemeran utama Itu bukan pemeran utama Tapi jika membahas masa lalu Ada sekelumit cerita mengejutkan yang dipendam oleh Angga Putra Hal ini terungkap ketika Angga menjawab pertanyaan Jika bisa kembali ke masa lalu Dan apa yang ingin diulang oleh Angga Jawabnya justru penyesalan karena pernah melakukan kenakalan Demi kenakalan masa sekolah yang ironisnya Baru dirasakan sekarang dampak buruknya oleh Angga Kalo boleh balik ke masa lalu yang akan gue perbaiki adalah ketika gue Ketika gue menjalani masa-masa dimana gue jadi orang bandel Kalo mau pulang lagi? Gue kan mau memperbaiki itu Gue gak mau bandel lagi dan gue Kapok Kapok Salah satunya kayak misalnya sekolah Dulu gue sering keluar pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Jepang gitu Dan gue baru ngerasain penyesalan itu sekarang Jadi gue mau memperbaiki itu dan sekalanya What's your name? My name is Angga How are you today? How are you today too? Uniknya ketika membahas soal kehidupan Asmara Kejutan yang lebih mencengangkan pun mencuat Pasalnya dibalik sikapnya yang ceria dan kerap mengumbar sikap konyol yang memancing tawa Tak banyak yang tahu jika dalam urusan Asmara Angga pernah menelan pahitnya patah hati akibat pengkhianatan cinta Kira-kira gadis manakah yang tega mengkhianati cinta Angga Putra hingga patah hati? Pilih diselingkuhin atau ngerebut pacar temen Nen gue diselingkuhin lah Apa kurangnya aku di dalam hidupmu Hingga kau curangi Baik banget Baik banget Kalo misalkan Aku pernah diselingkuhin Peran diselingkuhin Sebelas kali juga kuat Selingkuhin Angga Putra Dulu itu dulu Selalu nih cewek cek pasti Jadi apa setengah lu Selalu Selaya sekarang Mobil udah mau kedua Amin Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa